Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channelnya kami Mr. Caksel asloli tempatnya sharing para kicau mania apa kabar anda semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya Oke dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kematian pada burung jungkangan coklat simak video selengkapnya semoga informasi ini dapat bermanfaat Oke teman-teman langsung ke topik pembahasannya mungkin ini bisa dijadikan catatan khusus untuk pecinta burung jungkangan burung jungkangan ini jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dalam waktu lebih dari 10 menit itu bisa digarisbawahi karena memang burung yang satu ini tidak suka panas jadinya kalau terlalu lama proses penjemuran itu justru tidak baik di burung ini bahkan bisa mengakibatkan kematian karena burung ini memang burung tidak tahan panas ya mungkin itu satu yang perlu digarisbawahi dan kemudian apabila teman-teman mengambil dari ombyokan ya bisa dijadikan catatan lagi kalau bisa dipilih jangan burung yang nyilet dadanya kalau ambil bahan dari ombyokan tidak selektif burung nyilet dadanya bahwa itu sudah tanda-tanda susah untuk lanjut ke proses berikutnya ya karena memang kayaknya kalau burung yang sudah nyilet itu burung yang sudah stress ya nah kebanyakan seperti itu karena burung jungkangan coklat ini kebanyakan kalau dari ombyokan itu hasil tangkapan liar ya biasanya melewat pemikat-pemikat yang menggunakan jaring dan itu biasanya burung belum terkondisikan makanya dadanya nyilet itu perlu digarisbawahi jangan ambil burung yang dadanya nyilet begitu dan tips yang berikutnya dari saya untuk penempatan sangkar burung jungkangan coklat kalau bisa ditempatkan di tempat yang terduh di tempat yang terduh jangan terkena sinar matahari secara langsung dan dihindarkan dari angin yang kencang itu bisa jadikan tips yang selanjutnya untuk penempatan sangkar burung jungkangan coklat kemudian tips yang terpenting selanjutnya menurut saya ini ya untuk burung jungkangan coklat itu di kandangnya harus tersedia air bersih untuk mandi karena burung yang satu ini burung jungkangan dia hobi sekali mandi tanpa melihat waktu kadang pagi siang malam bahkan berkali-kali burung ini hobi mandi karena memang burung ini asli burung untuk gunungan burung lembah jadi kita harus mengontrol ya air bersih khusus untuk mandi harus kita kontrol jangan sampai kehabisan ini disangkarnya kalau memang sudah keruh harus diganti ya kita cukup satu kali dalam satu hari kita sempatkan untuk mengganti air untuk mengecek air khusus untuk mandi mungkin itu bisa dijadikan referensi ataupun catatan khusus juga untuk menghindari dari kematian dan akan lebih baik lagi untuk penempatan sangkar burung jungkangan apabila dirumah mungkin di kolam kecil ataupun air terjun model kecil kolam karena sangat bagus ya apabila ada suara kemercik air untuk meletakkan sangkar burung jungkangan ini akan mengurangi tingkat kestresan dari burung jungkangan kemudian untuk tips yang selanjutnya apabila teman-teman baru mengambil burung jungkangan dari ombyokan untuk pakan burung sebisa mungkin dipisahkan ya jangan langsung dikasih furtotal jadi disediakan dua tempat pakan burung yang isinya disitu satunya fur dan satunya ulat hongkong sampai dia nanti berlatih dan sampai proses bisa makan furtotal ya untuk cara cepatnya ada di video saya yang tidak akan dicari sudah saya videokan caranya untuk burung jungkangan coklat biar no furtotal mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini dan satu tambahan lagi ya teman-teman untuk burung jungkangan coklat ini jangan lupa diberikan suplemen burung apabila diperlukan itu untuk menambah daya tahan tubuh burung sehingga mengurangi prosentase kematian dan Alhamdulillah saya melakukan tips ini sudah berhasil mengurangi prosentase kematian pengambilan apa pemeliharaan burung jungkangan coklat mengambil dari ombyokan dengan ya perlu kesabaran sedikit Alhamdulillah bisa mengurangi prosentase kematian dan berhasil hidup demikian dan semoga saja informasi ini dapat bermanfaat dan membantu para teman-teman pecinta burung jungkangan karena memang tanpa disadari untuk pecinta burung jungkangan ini di dunia gejau nusantara ini semakin bertambah tetapi yang berhasil memelihara burung jungkangan itu agak sedikit prosentasenya ya karena memang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan untuk pemeliharaan burung jungkangan ini mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang suka dengan konten ini silahkan di like subscribe komen ataupun share jangan lupa nyalakan notif loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari kami dan kami mohon maaf apabila review kali ini kurang lengkap silahkan bagi teman-teman yang mungkin lebih paham untuk menambahkan lagi di kolom komentar disini kita saling belajar semoga sedikit informasi yang dibagikan disini bisa membantu teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video kami salam lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati